Pada awal abad ke-16, banyak orang Spanyol memilih menjadi prajurit kerajaan demi terbebas dari derita kelaparan dan juga kemiskinan. Hingga ditemukanlah India baru yang menawarkan kekayaan dan ketenaran, karena kabarnya guys, di sana ada kota bernama Teh Zultan yang dibangun dengan emas. Sebagian besar orang melakukan ekspedisi ke sana, dan dalam ekspedisi tersebut, mereka harus melewati daerah antah-berantah yang dipenuhi suku Indian. Penjelajahan tersebut tidaklah mudah, selain harus berhadapan dengan suku Indian, mereka juga terkadang saling menghianati satu sama lain. Apakah ekspedisi ini bisa mengantarkan mereka ke kota emas yang dicari, ataukah hanya mengantarkan pada kematian? Oke, sebelum kita mulai, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan inilah kisah nyata petualangan orang Spanyol dalam mencari kota emas impian. Cerita ini berlatar di Hindia 1538. Seorang prajurit bernama Martin terbangun dari pingsannya setelah kelelahan berperang dengan suku Indian. Martin menjadi bagian dari rombongan ekspedisi pencarian kota emas yang telah berjalan selama 100 hari, dan mengikuti peta yang dibuat oleh seorang penjelajah 8 tahun yang lalu. Rombongan ini datang atas perintah Raja Carlos V, yang meminta bagian seperlima dari total emas yang nanti ditemukan. Dan untuk mencatat laporan perjalanan serta memastikan pembagian emas yang adil, Raja pun mengutus jurutulisnya bernama Ulzama. Selain Raja, Gubernur juga mengutus Don Gonzalo, yaitu seorang serdadu yang sudah pensiun sebagai penanggung jawab. Ia juga turut membawa istrinya bernama Dona Anabastan. Selain Gonzalo, ada juga Letnan Goriamendi sebagai penanggung jawab kedua yang telah berpengalaman berperang dengan suku pedalaman. Untuk mengenal medan yang dilalui, mereka juga membawa penjelajah bernama Media Mono. Sedangkan sepertiga anggota rombongan lain adalah veteran perang seperti Cezanne Bastaures dan Bapak Vargas yang menangani bagian agama. Nah, untuk sisanya, orang-orang Spanyol baru yang membentuk kelompok masing-masing sesuai wilayah. Walau antar kelompok ini sering berbeda paham dan bertengkar, namun ketika musuh datang, perselisihan itu lenyap dan mereka pun bertarung berdampingan. Bukan hanya suku Indian yang mereka takuti, tetapi juga ancaman dari hewan buas. Tidak ada seorang pun yang menyangka ketika melewati sungai, mereka akan diserang oleh buaya ganas yang disebut Kaiman. Beruntung saat itu guys, Martin Davila segera menembak buaya tersebut sehingga buaya itu pun mundur dan menjauh. Ketika malam tiba, barulah mereka membuat tempat peristirahatan. Semua orang pun berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan bersantai melepas lelah sambil menikmati makan malam. Saat itu guys, tiba-tiba anjing milik Gorya Mendy menggonggong. Selama kemudian, anjing itu kembali membawa seorang bernama Jero Milo yang datang dari Puerto Cristo untuk menemui Gonzalo. Gonzalo pun segera membawanya untuk berbicara empat mata dan Sersan, Bastahures, serta Gorya Mendy menjadi penasaran sekaligus curiga dengan pesan apa yang disampaikan oleh Jero Milo. Keesokan harinya, sebelum memulai perjalanan, kedua prajurit itu pun bertanya kepada Gonzalo mengenai pembicaraan semalam. Gonzalo kemudian menjelaskan bahwa Jero Milo memberi kabar kalau gubernur sebelumnya telah diganti atas perintah Raja Muda. Gubernur baru itu mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Don Juan Medrano untuk menangkap Gonzalo dan membawanya kembali ke Puerto Cristo atas tuduhan pengkhianatan. Usut punya usut, ternyata Raja Muda mendengar kalau Raja Carlos sedang melakukan pencarian kota emas dan ia pun menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Kemungkinan terbesarnya jika Gonzalo tertangkap dan dibunuh maka seluruh anggota rombongan juga akan dianggap sebagai pengkhianat. Gorya Mendy kemudian memberi pilihan, siapapun boleh menunggu Medrano atau terus maju bersama Gonzalo. Namun jika memilih maju, mereka harus siap berperang melawan Medrano sekaligus terlibat dalam pemberontakan kepada Raja Muda. Semua orang pun memilih melanjutkan perjalanan karena menurut mereka itulah satu-satunya pilihan terbaik daripada nanti bertemu Medrano dan mati konyol. Perjalanan kembali dilanjutkan dan tepat di hari ke-6 mereka menemukan beberapa gadis Indian. Sebagian prajurit mulai bertengkar guys dalam menentukan urutan tidur dengan para gadis tersebut. Hingga Gonzalo yang mendengarnya marah dan memutuskan untuk membebaskan para gadis tersebut agar tak menjadi sumber keributan lagi. Keputusan itu mendapatkan reaksi keras dari seorang prajurit yang sampai berusaha menyerang Gonzalo. Akibatnya, prajurit tersebut dihukum mati menggunakan garote, sebuah tali yang diikat di kayu yang kemudian dililitkan di leher dan dieratkan secara perlahan. Malamnya ketika semua beristirahat, Donna mencuri-curi perhatian kepada Martin. Sepertinya ia tertarik karena menurut Donna, Martin adalah satu-satunya pria yang selalu memberi tatapan beda daripada pria-pria lainnya. Walau begitu, Parda sebagai asistenya mengingatkan agar Donna tak terlalu berlebihan demi kehormatannya sendiri. Menjadi satu-satunya wanita yang menjadi pusat perhatian, kadang Donna tidak menyadari bahwa tingkahnya memancing perhatian para prajurit. Seperti saat membersihkan lintah-lintah di pahanya. Hal itu hampir saja membuat seorang prajurit menghampirinya. Beruntung, Boss Taurus mencegahnya dan mengingatkan Agar tak membuat Gonzalo marah. Suara tembakan itu terdengar sangat dekat dan Gorya Mendy segera mengutus beberapa prajurit untuk melakukan pengintaian. Setelah kemudian, mereka kembali dengan membawa seorang bernama Acace yang merupakan penjelajah kelompok Medrano. Dari orang itulah, Gonzalo dan semuanya mengetahui bahwa Medrano kini berjarak satu hari dari posisi saat ini. Setelah semua informasi didapat, Acace pun dibunuh dengan kejam oleh Gonzalo. Setelah itu, Gorya Mendy berdiskusi dengan Media Mono karena dialah satu-satunya yang paham medan dan kondisi hutan. Media Mono kemudian menjelaskan bahwa Medrano besar kemungkinan akan melakukan penyergapan di daerah gunung yang tak jauh dari tempat ini. Media Mono mengusulkan untuk mengubah arah demi menghindari serangan. Walau ya, resikonya mereka harus menambah hari dan melewati wilayah Karibe atau suku Indian. Akhirnya guys, Gorya Mendy setuju untuk mengubah arah dan menjadikan Media Mono sebagai navigator. Baru saja memasuki hutan daerah suku Indian yang dimaksud, terdengar suara dari kejauhan yang menandakan bahwa suku Indian sedang mengawasi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja, Gorya Mendy segera mengeluarkan senapannya. Tetapi Media Mono mencegah pertempuran karena anak parah tersebut hanyalah peringatan tanpa bermaksud membunuh. Media Mono kemudian menyebutkan bahwa Karibe justru takut pada rombongan karena senapan dan juga anjing yang dibawa. Setelah itu, Gorya Mendy mengutus Bastaures untuk menjaga barisan belakang. Tetapi hal tersebut membuat Gonzalo tersinggung karena Gorya Mendy memberi perintah tanpa persetujuannya. Donna juga melihat bagaimana Gonzalo disepelekan sehingga ia berusaha mencari perlindungan jika suatu saat Gonzalo terbunuh atau tidak dihormati lagi. Ia pun meminta tolong kepada Parda untuk memanggilkan Martin saat nanti beristirahat. Keduanya pun akhirnya bertemu secara sembunyi-sembunyi dan mereka mengobrol dengan akrab saling menceritakan tempat asal masing-masing. Rupanya guys, alasan Donna ikut juga karena selama ini memang ia suka berpetualang. Namun semenjak dijodohkan dengan Gonzalo, ia lebih banyak diam dan merasa terkekang. Tak lama kemudian, Gorya Mendy yang sedang mencari Donna datang. Dan Martin mendapatkan peringatan supaya tak lagi bertindak macam-macam kepada istri kaptennya. Hampir saja terjadi keributan, namun beruntung Bas Taures datang. Dan setelah Gorya Mendy pergi, Bas Taures pun menjelaskan bahwa Gorya Mendy juga selama ini terobsesi dengan Donna. Namun yang terpenting sekarang jangan sampai ada perselisihan karena seorang wanita. Martin pun akhirnya mengerti dan esoknya saat akan melakukan perjalanan, Parda asisten Donna tiba-tiba digigit ular yang membuatnya langsung terkulai lemas tak bisa bernafas. Donna dan semua prajurit di sana tak bisa berbuat banyak, hanya melihat bagaimana Parda sekarat meregang nyawa. Donna kemudian meminta kepada Gonzalo agar jasad Parda dikuburkan, jangan sampai dibiarkan begitu saja seperti para prajurit lainnya. Seorang prajurit bernama Romero menolak karena menurutnya seorang pelayan tak lebih baik daripada prajurit. Ia juga mengatakan bahwa Gonzalo terlalu takut kepada istri, beda ketika memberikan hukuman mati kepada siapapun. Ucapan itu tentu membuat Gonzalo tersinggung dan menampar Romero. Romero yang tak terima langsung emosi dan berniat membunuh Gonzalo. Pada akhirnya, ia pun dihukum Garote karena tak bisa menahan emosinya. Setelah kejadian tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan, sambil mengutus Jero Milo dan dua prajurit untuk membuat api unggun ke arah yang salah demi menyesatkan rombongan Medrano. Namun ide tersebut datang dari Gorya Mendy dan membuat posisi Gonzalo semakin dikucilkan di mata rombongan, apalagi sejak insiden parda kemarin hari. Sebagian besar prajurit mulai membicarakan pemberontakan kepada Gonzalo, termasuk Gorya Mendy yang mengatakan dengan terang-terangan kepada Martin supaya menjauh dari apapun yang akan dilakukannya nanti. Dan tak berselang lama setelah itu, Jero Milo kembali sendirian dengan alasan dua prajurit yang diutus bersamanya ditangkap oleh rombongan Medrano. Walau begitu, ia mengatakan berhasil mengalihkan Medrano ke rute yang salah dan memperluas jarak mereka hingga sampai dua-tiga harian. Mendengar kabar baik tersebut, Gorya Mendy memerintahkan Bas Taures untuk mendirikan tenda, sementara Bas Taures mengutus Mendy Amono dan Martin untuk berpatroli selama tenda didirikan. Saat hari mulai gelap, Martin bertanya kenapa Media Mono membawanya berpatroli sangat jauh. Barulah Media Mono menjelaskan bahwa ia sengaja membawa Martin menjauh agar terhindar dari pembunuhan yang akan dilakukan Gorya Mendy. Sementara itu di sisi lain, apa yang dikatakan Media Mono benar terjadi. Sebagian besar prajurit sudah menunggu di luar tenda dengan tatapan sinis kepada Gonzalo. Tanpa satu katapun yang diucapkan, Gonzalo langsung dibunuh di hadapan semua prajurit lainnya. Dona sempat histeris, namun apadaya ia tak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengakui bahwa kini Gorya Mendy lah yang berkuasa. Ia tak bisa lagi menolak ketika Gorya Mendy meminta memuaskan nafsunya. Besoknya perjalanan dilanjutkan seperti biasa, dan seolah mendapatkan balasan, anjing kesayangan Gorya Mendy dibunuh dari jarak jauh menggunakan sumpit beracun. Setiap ada kesempatan, Martin masih tetap berusaha menemui Dona. Walau keduanya saling menyukai, namun karena kini kondisinya berbeda, Dona meminta agar Martin tak terlalu sering menemuinya, karena akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan. Kekhawatiran Dona terbukti malam itu juga, karena Gorya Mendy curiga dengan bau yang berbeda saat memasuki tenda. Ia langsung mencari keberadaan Martin, dan karena tidak ada bukti dan juga saksi, Gorya Mendy hanya mengancam akan membunuh Martin jika sampai kecurigaannya terbukti. Esoknya dalam perjalanan, Bas Tawres menemukan seorang wanita dari suku Indian, dan si wanita itu pun berbicara kepada media Mono bahwa tidak jauh dari tempat tersebut, ada seorang prajurit yang tinggal menetap di kampungnya. Dan Martin pun mengira bahwa prajurit yang dimaksud kemungkinan besar adalah salah seorang yang selamat dalam ekspedisi 8 tahun yang lalu. Dan benar saja guys, sesampainya di kampung ada seorang bernama Manuel yang mengaku kalau dirinya salah satu dari anggota rombongan yang ikut dalam ekspedisi pencarian emas 8 tahun yang lalu. Ia pun menjelaskan bahwa ekspedisi tersebut, anggota rombongan terpencar dan sebagian besar dibantai habis saat perang dengan salah satu suku Indian. Beruntung, ia diselamatkan oleh warga kampung hingga memutuskan takkan lagi meneruskan perjalanan dan menetap bersama orang-orang yang telah menyelamatkannya. Peta yang dibawa oleh rombongan Martin juga ternyata berasal dari salah satu orang yang berhasil selamat. Manuel hanya memberi sedikit petunjuk bahwa perjalanan masih sangat jauh dan harus melewati berbagai medan yang sangat sulit. Setelah cukup beristirahat, rombongan Gorya Mendy segera melanjutkan perjalanan walau hari mulai gelap. Ketika hendak mendirikan tenda, Martin menemukan kain putih di dekat perkemahan dan yang membuatnya curiga, keesokan paginya, Jerome Lo dan Media Mono berdebat dengan bahasa Indian. Tak menunggu waktu lama, Martin segera menusuknya dan berkata pada rombongan bahwa Jerome Lo adalah penghienat yang telah memasang petunjuk untuk rombongan Medrano. Di saat yang bersamaan, asap muncul dari kejauhan yang menandakan rombongan Medrano telah membakar kampung tempat Manuel berada. Dan karena sudah terlalu dekat jaraknya, Martin pun akhirnya merencanakan sebuah pengalihan dan meminta beberapa prajurit untuk ikut bersamanya termasuk Donna. Selama kemudian, Martin dan beberapa orang akhirnya berpura-pura sedang berdoa. Ketika rombongan Medrano datang, Martin segera mengaku bahwa sisa rombongannya telah mati. Ketika Medrano lengah, Martin mendekatinya. Dan ia pun segera menusuknya dan rombongan Goriamendi segera menembak pasukan Medrano dari atas tebing. Setelah perang selesai, beberapa dari anggota Medrano yang masih selamat memilih ikut di bawah perintah Goriamendi. Dan setelah semua sepakat, demi menghemat waktu perjalanan, mereka pun memutuskan akan melewati hutan yang dikatakan dalam peta dikuasai oleh suku Indian Pemana. Menurut Media Mono, suku tersebut dikenal sebagai suku paling bengis, kanibal, serta penyodong. Baru juga memasuki daerah hutan tersebut, tiba-tiba saja. Serangan itu menjadi peringatan pertama, karena setelahnya terdengar gong perang dan teriakan orang-orang Indian. Tak mau kalah, Martin segera memerintahkan seorang prajurit untuk bernyanyi, yang kemudian lambat laun diikuti oleh semua prajurit. Dan beruntungnya guys, hal itu membuat gong perang dari suku Indian berhenti. Menyadari suku Pemana tersebut mundur, Goryamendi menjadi percaya diri untuk mencari desa mereka dan mendatanginya. Namun ternyata, Goryamendi salah mengambil langkah, karena setelahnya, suku Pemana lebih mudah menargetkan prajurit untuk diserang, karena wilayah yang terbuka dan juga lebih sempit. Setelah menunggu beberapa saat, pasukan bersenjata mulai melakukan serangan balik yang disusul dengan serangan dari seluruh prajurit. Setelah semuanya beres, Goryamendi berniat menghabisi seluruh penduduk suku termasuk wanita dan anak-anak. Martin saat itu tak setuju dan segera menghadang niatan tersebut diikuti oleh Media Mono dan beberapa orang yang lain. Namun tanpa diduga, seorang prajurit langsung menusuk Media Mono hingga tewas. Goryamendi yang tak mau ribut semakin jauh akhirnya mengurungkan niatnya dan memberi perintah untuk segera meninggalkan desa tersebut. Sejak kejadian itu semakin jelas bahwa rombongan terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu berisi Martin, Bastaures, dan Barbate dan kubu lain adalah pendukung Goryamendi. Pada tanggal 28 Mei, kubu Goryamendi berkurang seorang yaitu Bapak Parde yang masuk ke dalam lumpur hidup dan tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan dan dari sinilah mereka mulai saling bunuh satu sama lain. Goryamendi yang tak mau emasnya dibagi mulai membunuh Ulzama yang kemudian semua pendukungnya diperintahkan untuk membunuh Bastaures. Saat itulah Martin dan Barbate segera menolongnya dan perang antar dua kubu pun terjadi. Martin, Bastaures dan Barbate berusaha bersatu mengalahkan semua prajurit Goryamendi yang tersisa dan satu persatu mereka pun bisa dilumpuhkan. Dalam pertempuran itu hampir saja Martin terbunuh beruntung Dona membantunya dari belakang walau akhirnya ia juga harus terkena sabitan pedang di perutnya. Goryamendi kemudian maju menyerang dan Martin yang memang sudah kelelahan hampir mati untuk kedua kalinya. Lagi-lagi Dona yang sudah sekarat berusaha menolongnya diikuti Bastaures bersama Barbate. Sayangnya guys Dona tak terselamatkan dan ia tewas di pangkuan Martin. Setelah jasadnya dikubur pasukan yang tersisa pun diambil alih oleh Bastaures dan sebelum perjalanan dilanjutkan ia memutuskan hukuman mati untuk Goryamendi dan hukuman itu pun disaksikan oleh prajurit yang tersisa. Kini Bastaures membawahi tiga prajurit dan di perjalanan tersebut Martin menemukan ada dua kubu suku Indian yang lagi berperang. Bastaures pun memerintahkan ketiganya untuk bersembunyi dan tiba-tiba saja satu panah nyasar ke tubuh Marchete yang kemudian satu panah lagi menyasar ke dada Bastaures. setelah dirasa keadaan aman Bastaures berwasiat agar Martin menjaga amanah raja dan jika emas sudah ditemukan ia meminta agar semua kejadian dijelaskan secara detail ia juga memberikan kalungnya sebagai tanda bahwa Martin lah yang mendapatkan tanggung jawab untuk menyelesaikan ekspedisi setelah itu perjalanan pun dilanjutkan dan yang tersisa hanya tinggal dua orang mereka berdua kembali menyusuri peta dan setelah cukup jauh berjalan akhirnya dari bukit tampaklah kilauan emas dari kejauhan sebelum meninggalkan bukit tersebut Martin pun menamai bukitnya dengan nama Dona Ana tepat di tanggal enam akhirnya mereka berdua pun sampai di Tezutlan dan ternyata guys Tezutlan bukanlah kota emas yang seperti mereka bayangkan sebelumnya kilauan yang mereka lihat ternyata hanyalah pantulan cahaya dari keramik-keramik yang dijemur oleh warga sekitar Tezutlan berada dekat pantai yang lautnya mengarah ke China dan Barbate pun akan mencoba menelusuri jalur sutra yang dikabarkan milik China sementara sementara mengklaim Tezutlan sebagai dataran kekuasaannya atas nama Raja Carlos dari film ini kita belajar bahwa penemuan-penemuan zaman dulu penuh dengan konflik tidak hanya dengan pemilik tanah jajahan tetapi juga antar penjajah itu sendiri perselisihan tidak hanya dengan pemilik tanah jajahan tetapi juga antar penjajah itu sendiri mereka tidak benar-benar bersatu dalam penemuan tersebut tetapi saling menusuk dari belakang demi ketenaran dan keserakahan kekayaan bangsa penjajah tidak lepas dari perampasan kekayaan suku jajahan yang mati ketika berusaha mempertahankan tanahnya sendiri dan faktanya kekayaan bangsa penjajah tidak lepas dari perampasan kekayaan suku jajahan yang mati ketika berusaha mempertahankan tanahnya sendiri semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa sedikit menambah pengetahuan untuk kalian guys terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya selamat menikmati